Seperti yang diketahui, baru-baru ini Lesti Kejora merilis single terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Lama vakum di dunia tarik suara semenjak rumah tangganya diterpa isu tak sedap, single yang disutradarai langsung oleh suaminya sendiri itu, seketika langsung meledak di pasar musik Indonesia. Bahkan, lagu ciptaan sang musisi top tanah air, Adibal Syahrol tersebut, hanya butuh waktu kurang dari 10 jam saja untuk menduduki trending 1 di platform YouTube Tanah Air. Menariknya lagi, single Insan Biasa milik Lesti Kejora tersebut lebih dari satu minggu bertahan di trending 1, dengan lebih dari 1 juta penayangan perharinya. Tentu saja, atas hal ini, banyak dari para warganet yang cukup penasaran dengan penghasilan yang diraut Lesti Kejora dari single terbarunya Insan Biasa itu. Berapakah penghasilan Lesti? Mari simak video ini sampai tuntas. Sebagaimana diketahui, lagu terbaru yang berjudul Insan Biasa, karya Adibal Syahrol dirilis secara resmi di kanal YouTube 3D Entertainment yang sekaligus label rekamannya, sedangkan stream entertainment sebagai manajemen artisnya. Single tersebut serentak dirilis secara bersamaan di platform musik lainnya, seperti Apple Music, Spotify, Langit Musik, Reso, YouTube Musik, FB Musik, Treble dan TikTok tepatnya pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu. Saat ini, single Insan Biasa sudah ditonton hampir mencapai 18 juta kali penayangan per hari ini dengan kategori musik paling terpopuler. Single yang sudah dikomentari kurang lebih dari 160 ribu komentar tersebut juga mendapatkan like hampir mencapai 700 ribu dari para netizen di seluruh dunia. Menurut hasil penelusuran tim kami, penghasilan yang diterima Lesti Kejora dari single Insan Biasa mencapai 100 juta rupiah dari adsense YouTube saja. Itu belum termasuk dari bagi hasil yang diterima Lesti Kejora di berbagai platform musik yang telah disebutkan tadi. Kemudian, Lesti juga menerima uang ratusan juta rupiah dari para sponsor dan juga endorse khususnya dalam lagu tersebut. Bahkan, menurut info yang kami dapatkan, Lesti Kejora berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah miliaran rupiah khusus dalam single Insan Biasa yang resmi dirilis beberapa waktu lalu. Tentu saja, nominal tersebut bukanlah sedikit. Sungguh tak bisa dibayangkan jika Lesti Kejora merilis 3 atau 4 single dalam sebulan. Bisa-bisa, Lesti Kejora dapat meraut keuntungan puluhan miliar dalam jangka 30 hari saja. Lagu Insan Biasa yang kini trending no 1 YouTube Indonesia dibuat berdasarkan pengalaman pribadi sang penyanyi, Lesti Kejora. Pengalaman yang dijadikan lagu Insan Biasa tersebut adalah ketika Lesti Kejora mengalami kekerasan rumah tangga dari suaminya, Rizky Bilar. Setelah mengalami KDRT, Lesti Kejora sempat mau mengguget cerai Rizky Bilar. Publik pun mendukung keputusan itu. Diketahui pula, enariknya, dalam proses rekaman, Lesti tampak emosional terbawa suasana hingga menangis. Untuk pembuatan video klip, Insan Biasa langsung diproduksi serisan suami Rizky Bilar. Dia juga sekaligus bertanggung jawab sebagai konseptornya. Sedangkan model video klipnya hanya satu, yaitu aktor Rangga Azov dan tanpa adegan bersama Lesti.